Momen tak biasa terjadi saat anggota Satreskoba, Polres Lamongan, menangkap tersangka pengedar dan pengguna sabu-sabu. Pasalnya berlaku rupanya positif COVID-19 dan sedang melakukan isolasi mandiri. Sontak kondisi itu membuat anggota kepolisian takut dan langsung mundur. Tersangka merupakan anggota Satpol PP Lamongan, Bagus Pranoto, 33 tahun. Bagus dibukuk dalam kamar rumah dan seusai diborgol, ia mengaku sebagai penderita terkonfirmasi COVID-19 yang sedang isolasi mandiri. Dilansir surya.co.id, Kasat Reskoba, AKP Ahmad Hussein bersama enam anggota yang melakukan penangkapan langsung menjauh seusai mendengar pengakuan Bagus. Ia dan anggotanya menjaga jarak dengan sikap siaga dan membiarkan tersangka dalam beberapa saat sembari menunggu ambulans untuk menjemput Bagus. Hussein mengatakan saat penangkapan di rumah tersangka, anggota mengamankan menggunakan strategi penggerbekan. Seperti penangkapan pada tersangka umumnya, polisi mengaku lalai dan tidak berpikir terkait kemungkinan tersangka terjangkit COVID-19. Begitu mendapati kepastian dengan bukti surat hasil swab dari RSUD Dr. Sugiri, eksekusi selanjutnya ditangani tim dokkes Polres dan langsung dibawa untuk isolasi mandiri lanjutan di Rusunawa, Jalan Veteran. Menurut Hussein, kejadian ini sekaligus menjadi perhatian semua anggota di masa pandemi COVID-19. Enam anggota yang terlibat dalam penangkapan tersangka Bagus itu pun, ia mengatakan akan dilakukan swab. Ditanya mekanisme pemeriksaan terhadap tersangka setelah diketahui pasti positif COVID-19, Hussein mengungkapkan akan dilakukan dengan video call. Di sisi lain, Hussein juga mengungkapkan saat penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, satu buah sekrup dari sedotan, satu buah bong alat hisap, dan satu buah HP warna rose gold. Tersangka dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.